Dari Ponorogo, rangkaian gerebek suro dan hari jadi Kabupaten Ponorogo di setiap tahunnya selalu ditandai dengan larung sesaji dan risalah doa yang dipusatkan di wisata Telaga Ngebel, tepatnya di Desa Ngebel, Kejabatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dalam prosesi tersebut terlihat sebelum dilarung di tengah-tengah Telaga Ngebel, tumpeng besar berisi beras merah, tumpeng buah-buahan, dan hasil bumi masyarakat terlebih dahulu di arah keliling Telaga Ngebel, yang diiringi para tokoh desa, sesepuh desa, dan beberapa pelaku adat istiadat lokal, juga beberapa kesenian daerah ikut melengkapi prosesi tersebut. Setelah di arah keliling Telaga Ngebel, tumpeng besar dilarung ke tengah-tengah Telaga Ngebel, yang punya luasan sekitar 160 hektare, Sabtu 30 Juli 2022. Dalam prosesi tersebut, ribuan masyarakat ikut menyaksikan larung sesaji dan risalah doa di kawasan obyek wisata Telaga Ngebel, yang berada di kaki Gunung Wilis, dengan ketinggian sekitar 610 meter di atas permukaan laut. Pada kesempatan itu, Bupati Sugirisan Coko, Wakil Bupati Hajah Listiarita, dan jajaran Volkopim da Ponorogo, Kapolres, Komandan Kodim 0802 Ponorogo, Ketua DPRD Ponorogo, tampak hadir di diaretan para undangan. Selain itu, juga hadir Volkopim Caman Ngebel, jajaran Kepala Desa Sekecamatan Ngebel juga hadir. Suguhan Tari Gambyong dan Pertunjukan Reok ikut memeriahkan acara tersebut. Ponorogo memiliki keindahan budaya dan alam yang mempesona, kata Kang Bupati Sugirisan Coko saat sambutan. Kang Bupati Sugirisan Coko juga mengajak kepada masyarakat untuk saling mendukung serta melepas ego dan gengsi masing-masing, demi kemajuan Ponorogo yang lebih baik dan lebih hebat. Ada dua hal, kata Kang Bupati, yang harus dipegang teguh, yakni meneruskan hal baik warisan para leluhur dan mewariskan sesuatu yang baik pula untuk anak cucu mendatang, terangnya. Dalam sambutannya itu, Kang Bupati Sugirisan Coko juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berganing erat, bergerak cepat, untuk ponorogo hebat dan bermartabat. Gelaran Grebek Suro dengan rangkaian kegiatan yang meriah juga menyambut tahun baru hijriah sesuai penanggalan Islam. Pertempatan dengan hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah, kata Kang Bupati, Grebek Suro juga memperingati perpindahan pusat pemerintahan di Ponorogo, dari kota Wetan ke kota Tengah. Hijrah tidak hanya secara fisik, melainkan juga hijrah mindset, hijrah peradaban, dan hijrah pembangunan. Mari kita hijrah menjadi lebih baik untuk diri kita dan lebih baik untuk ponorogo, tandasnya. Perlu diketahui bahwa ritual larung sesaji merupakan salah satu bentuk kekayaan budaya bangsa. Larungan sesaji adalah sebuah tindakan religi dengan paham animisme dan dinamisme, di mana mitos dan magis tetap lekat dalam pribadi Jawa di Desa Ngebel. Tradisi larung sesaji di Telaga Ngebel selalu digelar rutin setiap malam satu suro. Dalam penanggalan Jawa dan tradisi tersebut masih eksis hingga saat ini. Di dalam kegiatan ritual terdiri dari beberapa rangkaian acara yang setiap tindakan memiliki makna simbolik. Tindakan-tindakan simbolis dalam setiap prosesi memiliki arti atau tujuan, walaupun dengan berbagai macam cara yang berbeda. Namun pada akhirnya tetap bermuara pada permohonan kepada sang pencipta. Sejarah larung sesaji berpangkal dari mitos sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Jawa yang masih sulit dipisahkan dalam pola pemikiran hingga saat ini. Eksistensi ritual larung sesaji dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu aspek pendidikan, aspek religi, aspek mata pencaharian, aspek budaya, dan aspek ekonomi. Pertama, kembali saya sampaikan bahwa perpaduan antara budaya dan santri, kita tidak boleh meninggalkan budaya walaupun itu masa lalu. Tapi hari ini kita ambil spiritnya agar kemudian larungan itu kan menyematkan doa agar ada berkah. Sesungguhnya maknanya sama, bahwa larungan adalah bagaimana kita mampu bersedekah kepada bumi, mampu bersedekah kepada alam semesta, dan mampu bersedekah kepada sesama. Agar kemudian dengan sedekah maka doa kami agar ponologo di satu muharam, ini adalah tahun hijroh, kita hijroh mindset, hijroh peradaban, hijroh etos kerja, hijroh kerukunan, mudah-mudahan semakin baik, ponologo semakin hebat, melalui doa yang kita panjakan hari ini. Selamat kepada seluruh masyarakat ponologo. Tentu saya mewakili lembaga GPRD, berterima kasih. Kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat. Yang kedua, tentu sebagai pungsi kita, kita ada catatan-catatan selama pelaksanaan GPRD, nanti tentu akan kita, reasoning itu akan kita sampaikan kepada pemerintah daerah dalam rangka memperbaiki pelaksanaan GPRD mulai awal sampai akhir. Ini bukan dalam rangka kritik, destruktif, tapi ini bagian tugas GPRD. GPRD dalam rangka mengawal pelaksanaan perubahan pembangunan, salah satunya adalah dalam bidang parisan. Harapan kita, pemerintah daerah, harus kita dorong, Bupati harus kita dorong bagaimana pelaksanaan BPD 2022 lebih dipercepat lagi. Alhamdulillah, setelah dua tahun Fakbo, Kabupaten Kurnarobo dapat menyelenggarakan kembali Grebuk Suruh, sesuai dengan misi tahun ini yang disampaikan Kabupati, tahunnya hijrah. Hijrah dari segala hal, mau kehidupan ekonomi, agama, kehidupan sosial. Mudah-mudahan ke depan Grebuk Suruh dapat lebih meriah lagi. Filosofi tahun ini bergandeng kerat, bergerak cepat untuk Ponorobo hebat dan bermakna. Untuk Grebuk Suruh di Kabupaten Ponorobo ini, memang setelah COVID-19 dua tahun, dan baru dimulai di tahun 2022 ini berjalan dengan baik, sukses, dan semoga menjadi berkah bagi Kabupaten Ponorobo dengan slogannya bergandeng kerat, bergerak cepat, menuju Ponorobo yang hebat dan bermakna. Yang pasti ke depannya kami pun dari kepolisian akan selalu mendukung kegiatan, kebijakan, dalam artian sesuai tagline Polri juga, mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ponorobo dan memperkuat struktur maupun harga berkimas di Kabupaten Ponorobo. Anak Sastro, JKTV Terima kasih telah menonton!